Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gelombang bunyi Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan intensitas bunyi dari suatu titik yang diketahui jaraknya terhadap suatu sumber bunyi Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui pada gambar di bawah ini S adalah sumber bunyi yang sedang bekerja Jadi ini adalah sumber bunyi kemudian disini ada titik P ada titik Q Nah keterangannya apabila intensitas bunyi di titik P adalah 1,6 x 10-2 Watt per meter persegi Pertanyaannya intensitas bunyi di titik Q itu berapa? Nyatakan dalam Watt meter pangkat negatif 2 Oke sebelum mengerjakannya kita lengkapi dulu ya gambarnya ya Jadi jarak P ke sumber itu adalah 2 meter ini RP Kemudian diketahui di soal intensitas bunyi di titik P itu 1,6 x 10-2 Watt per meter persegi Kemudian kalau S ke P itu 2 meter P ke Q itu 6 meter berarti S ke Q itu jaraknya adalah 8 meter Ditanya intensitas bunyi di Q itu berapa? Oke sobat 100 disini diketahui adanya perbedaan jarak titik ya terhadap sumber bunyi Ingat hubungan antara intensitas dan jarak itu bagaimana? I itu kan rumusnya W per A ya Yang mana A disini adalah 4 PR kuadrat sehingga intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak Karena disini ada 2 titik maka cara hitungnya begini Sobat 100 gunakan perbandingan sebagai berikut Yaitu IQ dibagi dengan IP sama dengan jarak P per jarak Q di kuadrat kan Ingat intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya Oke karena kita ingin menghitung intensitas di Q maka intensitas di P ini pindah ruas menjadi perkalian Sehingga kita tulis ulang formula ini I di Q sama dengan RP per RQ di kuadrat kan kalikan intensitas di P Oke kita masukkan angka ya Intensitas di P adalah 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 2 W per meter persegi Jarak P 2 meter Jarak Q 8 meter Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Intensitas di Q itu sama dengan 2 dibagi 8 di kuadrat kan kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 Ini kalau kita sederhanakan ya 2 per 8 itu adalah 1 per 4 1 per 4 kalau di kuadrat kan ketemu 1 per 16 Nah 1,6 kalau dibagi dengan 16 ketemu 0,1 0,1 kalikan dengan 10 pangkat negatif 2 Maka kita langsung dapat jawabannya Intensitas di Q itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 Dengan satuan W per meter persegi Kalau disini dinyatakan dalam berapa kali 10 pangkat negatif 3 Berarti ini bisa kita tulis 1 kali 10 pangkat negatif 3 W per meter negatif 2 Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau disoal diketahui jarak antara 2 titik terhadap sumber Kemudian diketahui intensitas bunyi di salah satu titik Ditanya intensitas bunyi di titik yang lain Maka sobat 100 bisa gunakan formula sebagai berikut Yaitu intensitas di Q bandingkan dengan intensitas di P Sama dengan jarak P per jarak Q dikuadratkan Nah sobat 100 masukkan saja angkanya Lakukan berhitungan nanti ketemu ya Intensitas di Q itu berapa Bisa pakai satuan W per meter persegi Atau W meter pangkat negatif 2 Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100, selamat belajar ya Sobat 100, selamat các bạn Sobat 100, selamat Sehat Kami treatment Kami terima Kamither Kami迎 Terima kasih.